Aku nyamannya di sini kan? Itu saya pikir, udah cukup lah buat orang itu udah cukup lah. Jadi nggak usah memaksainya kemana-mana. Anak kamu ke sini, kamu happy, kamu aman. Belajar tuh harus happy gitu ya. Wajah mudah dan menyenangkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KRI di Tridaya Online Podcast. Hari ini dengan orang tua dari Edithia Shouki Ilmani. Edithia ini alumni dari Tridaya di unit Marga Yukopo. Kebetulan dan alhamdulillah termasuk yang salah satu yang berhasil lolos ke FK. Dan FK-nya FK Unhan, biaya siswa lagi ya, Pak? Iya, betul, Eric. Gimana, Pak, perasaan-perasaan saat denger anaknya lulus biaya siswa Unhan gitu, Pak? FK lagi. Gimana, Pak? Alhamdulillah bangga, senang, dan surprise ya. Surprise, Pak. Karena kalau lihat dari prosesnya memang saingannya banyak. Berat sekali saingannya ya, Pak. Mungkin semua fakultas kedeperan yang ada ya, itu pasti sangat, tangannya luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ternyata bertahap, anak saya masih terus lanjut sampai kemudian diumumkan, diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan ternyata secara lembaga sangat bangga, Pak. Iya. Bisa terus jadi bagian. Alhamdulillah. Jadi bagian kesusahan yang lulus saya ini di Unhan ini. Nah, ini sedikit dari ini, Pak. Penasaran sih sebenarnya, Pak. Iya. Gimana sih, Pak, caranya untuk nge-setup anaknya untuk bisa jalur kesepini dan... Nge-setupnya nggak tahu ya. Saya nggak tahu gimana, apa, jalannya gimana, nggak gimana. Tapi yang kita paham, ya itu udah dari awal kayaknya udah punya motivasi yang bagus untuk belajar. Itu gimana, Pak? Cara nge-build up itu, Pak. Dari sisi sebagai orang tua ya, sebagai ayah, dan mungkin dia di rumah gimana, Pak? Iya, iya. Mungkin ini potret umum dari semua orang tua ya, Kak Eri. Iya. Bahwa di masa-masa dia sekolah, itu kesempatan terbaik buat semua orang tua, juga mencoba memaksimalkan potensi yang ada dari si anak tersebut. Kemudian memotivasi tentang apa sih yang bisa dia capai di kemudian hari. Dan satu hal yang menarik buat saya adalah ketika si anak dibawa cerita ya, bahwa kalau mau belajar itu, mungkin kita harus banyak mencari banyak guru. Salah satunya adalah melalui kesempatan bisa ikut bergabung di tridaya ini. Oke. Jadi stimulusnya justru dari percakapan, dari intrasirian anak, sehingga dia mengarah pada apa yang jadi cerita-cerita kedepannya gitu ya, Pak. Kan gak mudah ya, Pak, mendidik anak sehingga sampai saat di titik ini ya, Pak. Mulai dari SD sampai SM dan Alhamdulillah sekarang udah lolos dan seterusnya. Jadi mungkin sebagai seorang ayah atau orang tua dari anak, bisa sharing ke orang tua yang lain, bagaimana bisa membuat pola-pola mendidik anak itu seperti ini gitu ya, Pak. Apa namanya sharingnya gitu, Pak, untuk orang tua yang lain. Tidak ada rumus yang baku. Gak ada rumus baku. Pasti setiap orang tua itu akan memperlakukan anak sesuai usianya. Sesuai usianya. Jadi ada saatnya dia senang main, kita berikan kesempatan dia menikmati masa mainnya tersebut. Nah, bertahap mungkin ke usia yang terus masuk ke usia pendidikan lebih lanjut dan sebagainya. Nah, di situ anak sudah mulai bisa melihat atau mungkin merasakan suasana kompetisi. Bahwa dia itu senang berkompetisi. Nah, itu mungkin jadi salah satu faktor yang muncul di kesadaran sendirinya. Gimana sih kalau bisa berkompetisi itu ternyata dia harus punya suatu kemampuan untuk bisa ikut di hal tersebut. Karena pada akhirnya memang ke depannya setiap diri kita itu akan mencoba masuk ke dalam sebuah kompetisi tersebut. Dan itu harus cukup kemampuannya. Jadi salah satu kunci yang tadi, Pak Sher adalah bagaimana menerapkan pola ASUS sesuai dengan tahapan perkembangannya. Persis, persis. Iya nggak Pak? Kalau pas anak-anak ya udah, dia main-main aja. Iya, betul, betul. Seatnya mulai mungkin mengejak ke remaja, kemudian dia harus paham, oh ini mau berkompetisi atau punya apa kemampuannya. Dilatih juga skill-nya dan seterusnya sampai dengan hari ini. Betul, betul, betul. Luar biasa, nggak semua bisa. Dan ya tadi ya Pak, tiap orang tahu punya cara yang berbeda dengan ini ya. Nah, ini sedikit kaitkan dengan tridaya nih Pak. Apa yang buat bapak atau ayah, ibunya Edi nih sebagai orang tua, pilih? Udah deh kamu lesenya di tridaya aja deh. Apa itu Pak pertimbangannya kalau boleh tahu? Faktor yang paling utama adalah ketertarikan anak sendiri terhadap lembaga kursus tridaya. Jadi di saat masa SMP tersebut, itu di depan sekolahnya itu ada beberapa pilihan ya. Nah, dia cerita, sampaikan mengembal keputusan ingin ditibaya. Nah, kita orang tua support Pak. Dan mungkin di situ dia punya apa ya, punya nyaman atau apalah mungkin. Punya ini kata sendiri dia gitu ya. Yang buat kami melihat bahwa ternyata keinginan itu memang kelihatan. Saya mungkin juga melihat seperti apa ya. Dalam satu kondisi tidak bisa menantar ya. Masih SMP, tapi dia menyakinah sendiri untuk ikut-ikut. Jadi dia nggak pernah ngerasa terbebani untuk dia datang untuk siapa ya. Betul, betul. Apa namanya? Itu benar-benar anak keinginan. Betul. Dia pilih-pilih. Saya lihat seperti itu. Udah aku mau ini. Dan dia konsisten dengan itu ya? Iya, betul. Betul, betul. Oke, baik. Luar biasa. Nah, mungkin dari sisi itu yang buat juga ini jadi siswa atau dia anak yang emang istiqomah ya. Jadi kalau dia punya satu tujuan, dia akan terus stick di situ ya? Maksudnya, udah aku mau fokus di sini. Betul. Dia pilih itu gitu? Betul. Eh, satu mungkin yang saya dapatkan dari kesehariannya setelah ikuti pembelajaran di Yatidaya ini. Iya. Apa yang didapatkan? Dia cerita bahwa dia sedikit tahu cara belajar. Iya. Jadi dia belajar gimana? Terus yang kedua, memang di usia si anak itu idealisme itu memang terlihat bahwa ada satu keinginan yang ingin dia capek. Itu yang mungkin dia coba fokus dan ternyata baik di sekolah, di Tridaya ini, semua itu saling mendukung. Itu yang membuat dia seperti semakin termotivasi. Termotivasi, iya. Satu sisi, Bapak nggak punya ini ya, apa namanya, secara referensi gitu ya. Jadi kamu coba dong bimbelian ini yang Bapak pilih misalnya ya. Tapi udah, saya percaya ke anak aja mau pilih yang mana, silahkan gitu. Emang seperti itu Pak, ini ya, prinsipnya. Maksudnya, menjelaskan semua ke anak. Mau pilih yang mana, silahkan. Kamu harus itu. Itu gimana? Kalau untuk pilihan tempat belajar, itu memang satu hal yang mungkin ingin saya kasih tahu ke si anak itu bahwa pilihannya itu harus pastikan tempat belajar itu harus happy, harus menyenangkan. Harus menyenangkan, ya. Harus menyenangkan, itu. Happy dulu, kamu happy kan di sini gitu ya. Iya. Nah, sementara untuk pengambilan keputusan sebagainya, itu kita mencoba berdiskusi. Iya. Bahwa, aku nyamanya di sini kan. Iya. Nah, itu saya pikir, udah cukup lah Pak. Udah cukup jawaban ya. Buat orang itu udah cukup. Udah cukup. Jadi nggak usah mengaksain ke mana-mana. Anak kamu ke sini, kamu happy, kamu aman, nyaman. Belajar tuh harus happy gitu ya. Iya kan. Bajar mudah dan menyenangkan Pak. Iya, iya, iya. Oke. Nah, saya kembali ke pencapaian edi yang luar biasa nih. Sampai bisa lolos ke FK Unhan. Itu bapak dan ibu di rumah, orang tua punya tips dan ini nggak Pak? Punya apa ya? Punya cara. Tentu-tentu yang mungkin bisa di-share ke orang-orang yang lain. Gini loh, kalau anak yang ingin lolos ke beasiswa, ke FK atau ke mana pun. Gini nih, cara untuk step untuk melangkah sampai ke tingkat keberhasilan. Gimana Pak? Mungkin perlu di-share untuk eksperasi barangkali. Ada yang juga ketunjak bapak gitu sama ibu untuk habiskan lolos seperti ini. Pertama mungkin ketika si anak itu ngobrol ya. Ya. Tentang keinginannya untuk masuk ke fakultas kedokteran militer Unhan ini. Berarti satu hal yang saya sampaikan dia harus sehat dulu. Hmm. Karena sepertinya tidak hanya akademis yang dijadikan catatan. Tentu. Tentu. Tapi notisnya adalah memiliki fisik yang mungkin yang cukup sesuai dengan keseratan di sana. Nah yang kedua memang terkait dengan akademis dari beberapa tryout yang diikuti. Terus di tes pertama yang di ikuti juga sama. Ya. Sampai pada kesimpulan bahwa ini kayaknya bisa nih ngikuti gitu. Dia punya confidence seperti itu. Ya. Nah. Jadi untuk bisa sampai muncul rasa confidence ini ternyata memang berproses ya. Ya. Support dari keluarga pasti. Ya. Terus kemudian bimbingan dari sekolah. Sekolah. Terutama Tridaya di sini yang mungkin udah banyak referensi ya. Ada banyak pengalaman yang mungkin bisa meng-accourage dari siswanya. Tentang gimana sih cara mempersiapkan menghadapi sebuah tes yang diikuti. Yang mungkin jumlahnya. Banyak. Banyak sekali. Betul. 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 Nah disitu mungkin hal berikutnya adalah bagi waktu. Ya. Karena memang ternyata nggak bisa juga terus-terusan untuk terus belajar berlatih. Ada mungkin ada beberapa titik dia harus lepas pandangan. Ya. Jadi ada ritme ya Pak ya. 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 Stepnya dari sisi dorongan ke anaknya. Kemudian dari sisi lingkungan belajarnya yang mana yang nyaman. Dan yang memang membuat kamu betul-betul dari sisi si mulusnya. Bagus untuk motivasi belajar ini. Saya pede nih. Masuk sini nih. Dengan skor seperti ini nih. Betul. Di samping itu juga memang betul tadi. Ritmenya diatur ya Pak. Oleh dirumah juga. Betul. Kapan dirumah harus belajar. Kapan memang harus juga. Betul. Refresh lah gitu ya Pak. Enggak terus-menerus. Soalnya udah belajar. Begitu. Baik. Satu yang menurut saya penasaran Pak. Ini apakah ada. Maaf. Paksaan dari ayah ibunya. Untuk masuk ke sini. Atau memang mungkin dari. Kayak Edi nih. Untuk masuk ke bidang militer dan ke dokternya nih. Karena memang. Dari awal sudah dibidik nih. Kamu harus jadi dokter ya. Enggak. Atau gimana Pak. Buat saya pribadi ya. Kalau. Buat saya pribadi. Ketika. Diambil pilihan untuk mengambil. Pakultas ke dokter ini. Surprise lah. Surprise. Ya. Kena itu. Pastinya. Satu. Jurusan yang. Diminati gak cuman. Seratus. Seratus orang. Puluhan ribu ya Pak. Ya. Jadi. Eh. Pada akhirnya. Untuk sampai ke sana. Ini bener-bener. Eh. Didominasi oleh keinginan. Dianya. Ya. Si anak ya. Si anak ya. Sangat termotivasi. Bahwa dia. Ingin kesana. Kesana. Ya. Jadi sebagai orang tua. Pastinya. Kita akan. Support. Semaksimal mungkin. Yang kita bisa. Dukung. Ya. Jadi kuncinya. Ini anaknya ya Pak. Betul. Bukan dari. Itu memang. Itu memang. Itu memang. Ya. Ya. TKD yang kuat. Karena. Sebelum daftar pun. Sudah. Kita orang tuh. Sudah kasih tau ya. Ini. Resiko-resikonya ya Pak. Pilihan ini. Membutuhkan. Usaha yang luar biasa. Karena hasilnya pasti luar biasa. Tantangan juga luar biasa di sana. Betul. 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 Bagi kita juga. Ya ini. Satu kebanggaan. Kita ingin juga. Menurutkan lebih banyak lagi nih. Ebi. Ebi yang lain. Yang mempunyai persas yang. Lumilang seperti ini gitu. Itu mungkin. Punya harapan. Punya masuk kontrol. Seperti apa. Saya percaya. Setiap anak. Dengan pilihannya adalah. Pilihan terbaik. Buat siapa tersebut. Mungkin. Eee. Preferensinya. Yang berbeda. Dan saya melihat. Bahwa. Dari. Daftar siswa di Tridaya. Yang diunggungkan lus. Wah itu. Buat kami. Sebagai orang tua. Ternyata. Pilihan masuk ke Tridaya. Bukan sesuatu yang salah pilih. Hehehe. Yang kedua. Eee. Saya pikir. Saya mulai dapat jawabannya. Kenapa si anak itu nyaman di Tridaya. Bahwa. Dia memang. Merasa. Mendapat. Bukungan di tempat. Ini ya. Selain di. Sekolah. Sekolah. Dan di rumah tentunya. Nah ini. Yang. Buat kami. Sangat berkesan ya. Karena ini ternyata. Eee. Dibawa sekarang. Ke jenjang perkuliahan. Perkuliahan. Dimana. Pola pembelajar sangat berbeda. Dengan sekolah SMP. Ataupun SMP. Dia harus mulai belajar mandiri. Dan itu ternyata. Se. Se. Dia sudah dapatkan. Di. Tridaya ini. Di. Di. Kesehariannya. Pada saat. Luar biasa. Yang. Buat saya berkesan ya. Luar biasa. Ketika kita tidak bisa berhubungan dengan si anak. Dengan keterbasahannya. Eee. Si anak sudah. 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 Sudah merekam gitu. Cara-cara yang. Seperti itu. Ya. Jadi. Siapa. Jadi memang. Yang. Alhamdulillah. Tidaya bisa memberikan. Likuman belajar yang. Baik untuk anak ya Pak. Untuk. Motivasi belajarnya. Kemandirannya. Belajar. Untuk. Terus. Dia bisa bersaing. Berkomudisi. Sehingga bisa. Betul. Sukses sampai dengan hari ini. Dan kami juga. Dari tidak. Sekali lagi. Cukup. Bangga apa. Berbangga. Sekali nih. Bisa. Memiliki alumni. Bisa juga. Kedepan. Ada dari kelas yang lain. Teman-teman. Mungkin orang tua. Bunda yang lain. Yang memang. Punya. Keinginan. Untuk juga bisa. Apa namanya. Anaknya. Melanjutkan ke. Jenjang berikutnya. Yang lebih. Baik. Dan mungkin yang. Juga. Luar biasa loh. Beasiswa ya Pak ya. Ini gak. Sama sekali gak keluar. Sama sekali. Yang saat yang lain tuh. Mahal banget Pak. Beli kedokteran. Iya. Betul. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini. Salah satu risiko juga. Saya juga harus. Sampaikan ya. Ucapan. Terima kasih. Yang sebesar-besarnya. Semuanya. Termasuk. Ketridaya. Pengajar. Apa yang di. Ajarkan. Dan sebagainya. Dan manajemen juga. Semua jadi ilmu yang bermanfaat ya Pak. Amin. Amin. Sama-sama Pak. Kami pun sama. Sangat-sama. Sangat. Berbangga dan mudah-mudahan. Jadi manfaat juga untuk. Dan mudah-mudahan. Kedepan. Jadi bisa menjalani kuliahnya dengan. Lancar. Menelus. Dan memberikan kebaikan untuk yang lain. Terima kasih. Ya. Gitu Pak. Terakhir mungkin. Terima kasih banyak. Dan salam buat ibu. Ya. Ya. Nggak bisa hadir hari ini. Terima kasih Pak. Nanti ibu akan simak di. Layar. Apa. Di channel kita. Terima kasih sekali lagi. Untuk kayahnya Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.